Keterbatasan yang dimiliki tidak menyurutkan niat para anak disabilitas Panti Sosial Bina Netra Mahatmia Bali untuk turut berpartisipasi dalam ajang Pekan Kesenian Bali ke-37 kali ini. Meski ini merupakan penampilan pertama dalam ajang PKB, penampilan anak-anak ini boleh diacungi jempol. Dalam pagelaran berdurasi sekitar satu setengah jam ini, 35 anak disabilitas menampilkan drama musikal bertajuk Puputan Margarana, Igusti Ngurah Rai. Adegan demi adegan mereka tampilkan dengan apik dan penuh percaya diri. Pembina sekaligus pelatih Kesenian Panti Sosial Bina Netra Mahatmia Bali Gede Suarjana yang juga berperan sebagai Gingsul mengatakan kesempatan untuk tampil di PKB ini memberikan dampak positif karena mampu menumbuhkan semangat dan kepercayaan diri anak-anak untuk berkreasi di bidang seni. Sangat luar biasa sih. Baru kali ini mereka tahu bahwa mereka juga berhak untuk mengisi acara, ini kan pesta kesenian. Jadi seharusnya kan tidak dibatasi. Mereka baru tahu bahwa mereka itu mempunyai ketampilan yang sangat luar biasa, terutama dalam bidang kesenian musik, tari dan olah vokal. Baru mereka tahu dan bisa lanjut seperti sekarang. Itu sangat luar biasa berkesan bagi mereka. Mereka yang dulunya minder, tidak berani tampil di depan orang banyak. Sekarang akhirnya pengen semangat, pengen lagi kapan lagi ada yang seperti ini. Suarjana berharap kesempatan serupa di ajang PKB dapat terus berlanjut, sehingga dapat memotivasi anak-anak penyenang disabilitas tidak hanya di Panti Sosial Bina Netra Mahatmia Bali, tetapi juga anak-anak disabilitas dari seantero Bali. Jini dan Sufiatna, Bali TV Jini dan Sufiatna, Bali TV